Teman-teman, shalom apa kabar semuanya sore hari ini. Mungkin yang belum kenal, nama saya Adi. Saya juga dari Imago Day. Nah, hari ini saya akan membawakan sharing untuk sore hari ini ditemani dengan asis terkecil saya, Rafael. Saya kagur. Yaudah. Oke. Tema pada hari ini, tema kita hari ini ialah Lord, I'm Ready. Sebelumnya saya akan sharing, apa itu, saya akan share screen dulu supaya bisa tunjukkan slide sama teman-teman semua. Ya, sebentar. Oke, tema kita pada hari ini adalah yang di Bulting. Lord, I'm Ready. Nah, pertanyaannya pasti, ready apa ya, Kak? Buat-buat ngapain ya, Kak? Ya, kita mulai dengan pertanyaan gampang sih. Misalnya kalau tiba-tiba nih, ada cewek yang oke banget, atau cowok yang oke banget, tiba-tiba tembak kalian terus bilang, eh, mau nggak jadi pasangan gue? Ready nggak? Berani nggak tiba-tiba jam langsung kayak, oke, gue ready? Apa lo mikir dulu? Nah, itu pertanyaannya. Nah, in a nutshell sebenarnya, ikut Tuhan juga sama sebenarnya. Tuhan kayak datang ke kita kayak, hai anakku, aku pengen berjalan bersama-sama dengan kamu. Yuk, jalan yuk. Berani nggak jawab, Lord, I'm Ready. Nah, biasanya selalu kan ada kata, ada takut kan. Are you afraid or not? Sama juga kayak nggak usah jauh-jauh. Tadi yang tadi saya ceritakan, bilang mengenai masalah pasangan, juga misalnya kayak, yuk, jadi cowok gue yuk, pasti ada mikir dulu dikit. Walaupun sih udah ambil, pasti, ya why not? Tapi pasti ada kepikiran juga dikit-dikit kayak, compatible nggak ya gue sama dia? Kalau nggak compatible, pasti no-no lah. Seperti itu. Tapi, yang menarik ya, kalau misalnya ngajak misalnya cowok apa cewek yang pengen dekat sama kita, pasti kita kayak langsung, tendensi lebih kayak, oke, jalan dulu aja gimana ntar. Tapi kalau Tuhan, tunggu dulu. Aduh, tunggu Tuhan, kayaknya gue belum siap nih. Kayaknya banyak pertanyaan, kayaknya banyak gimana gitu. Kayak gue nggak berani, kayak gue nggak punya apa, nggak punya talenta, gue nggak punya wibawa, gue nggak punya kemampuan yang bisa disumbangkan untuk Tuhan. And you guys know what? Rata Matius, 17 L5-7, get up and don't be afraid. Dia cuma bilang, udah bangun, jangan takut, jalan aja, kenapa sih? Nah, sebenarnya mentalitas ini sebenarnya kita perlu untuk ikut Tuhan. Karena ikut Tuhan itu sebenarnya is a relationship, it's not a commitment. Ya, itu relationship itu pasti commitment sih. Tapi ikut Tuhan itu, you just need to bring yourself up. Kita tuh nggak usah mikir kayak, aduh, gue punya ini, punya ini, punya ini. Kadang-kadang kalau kita pacaran, mungkin zaman yang dulu pernah pacaran, atau yang sekarang sedang pacaran, pasti kayak, cocok nggak ya gue sama dia? Oke nggak ya gue sama dia? Gue bisa kasih apa ke dia? And so on, gitu. Wah, kalau ikut Tuhan tuh nggak. Tuhan tuh bilang kayak, gue, aku akan menyediakan semuanya untukmu. Itu loh yang Tuhan kasih sama kita. Itu janji sama kita. Nah, kadang-kadang kita tetap aja suka takut, gitu. Aduh Tuhan, ntar gue A, ntar gue B, ntar gue C, ntar gue D. Nah, jadi ini aku pengen ngomong dulu pertama sama teman-teman. Get up, don't be afraid, gitu. Karena yang penting, itu tuh gerak dulu. Ini kenapa gambar ini, aku taruh gambar si orang berhudi kuning yang di letar background kuning. I want to say to you guys, bahwa apapun yang kamu, apa ya, apapun yang kamu perlukan, just to get you moving, udah pake aja. Ini orang ini nggak tau, mungkin dia dalam hati dia, kayaknya gue butuh berdiri, tapi gue pengen gamplitan orang, jadi gue pake hoodie, walaupun masa-masa mana kuning, supaya gue saru. Ya, silahkan. Itu interpretasinya. Atau mungkin misalnya dia, oh gue pengen blendin dengan ibaratmen, silahkan. Atau mungkin kayak, oh gue pengen ibaratnya nyetrik sendiri, ya boleh juga, gitu. Tapi, intinya, keadaan apapun kalian, punya apapun kalian, dalam apapun, situasi hambatannya, udah jalan dulu deh. Gimana ntar? Karena Tuhan itu, akan memikirnya satu persatu. Dan kita tidak bisa menyamakan, apa ya, bukan perilaku ya, kita tidak bisa menyamakan treatment Tuhan ke masing-masing kita dan teman kita itu gak sama. Ada mungkin yang agak pemalu, oh Tuhan pasti kasih dia encouragement rules. Ada juga mungkin orang yang ibaratnya lebih outspoken banget, atau mungkin lebih extrovert, gitu. Oh Tuhan bilang kayak, oh kamu mau sabar, kadang-kadang gak semuanya jalan kamu. Ada juga mungkin orang-orang yang ibaratnya, kayak ibaratnya, apa ya, memikir, gitu. Tapi dia takut action. Nah mungkin Tuhan akan push dia, ayo lu jalan dulu aja, gak apa-apa. Karena kamu udah punya bekam. Nah, tiap kita punya hal yang berbeda-beda. Jadi tenang aja, maksud saya gitu, jalan dulu. Terus kita mesti ngapain, Kak? What is the steps for us to go? Nah, aku pengen, aku gak sharing sih, maksudnya aku cuma pengen bilang bahwa di dalam fear ini, di dalam ketakutan ini, itu aku sebenarnya terkunci selama 10 tahun, kalau boleh ngomong. Sebenarnya aku baru mulai keluar dari ketakutan aku tuh mungkin kayak 2 tahun terakhir belakangan ini, dimana, aku dulu kan sempat jadi koreator Ibaguni juga, tahun 2000 berapa ya, kayak tahun 2008, 2009, 2010 kali ya, barang-barang sama lu ya, kayak ya. Itu tuh kayak zaman itu aku takut. Aku takut komitmen, aku takut melangkah, aku takut kayak ini ujung-ujungnya, pasti saya juga gak bisa. Nah, itu menghantungi aku selama ini, dan aku selama, baru 2 tahun ini aku boleh mikir kayak, eh tunggu dulu ya, sebenarnya kalau dipikir-pikir, kalau dulu gue kayak gini, kalau gue dulu bisa gini, kenapa gue gak coba? Akhirnya aku mulai men-trace back the last 10 years yang aku udah alamin ini, dan aku akhirnya mulai menyimpulkan bahwa ada beberapa step. eh sorry, gimana baliknya ini ya. Nah, the basics, jadi ada 4 yang aku, apa yang aku rangkumkan secara pribadi gitu, misalnya kayak ada, pasti pertama ada God's divine plan. Jadi misalnya, pasti ada rencana Tuhan yang indah buat kita masing-masing. Aku bilang masing-masing loh ya, aku gak bilang rencana yang indah buat kita semua, karena caranya beda-beda. Dan indah yang aku bilang ini, aku garis bawahi, yalah indah menurut rencana Tuhan. Apa yang indah menurut rencana Tuhan, kadang-kadang, itu menurut kata dunia, gak indah. Iya gak? Itu yang sebenarnya tuh, yang perlu dimengerti di sini. Kita tuh suka punya anggapan, oh kalau gue ikut Tuhan, hidup gue pasti mulus, lus, lus, kayak jalan tol trans Jawa gitu. Sorry, enggak. Oh kalau gue ikut Tuhan, segala masalah gue akan ditunggang-langgangkan, sehingga gue gak punya masalah lagi. Kagak. Oh kalau gue ikut Tuhan, pasti ntar, apa gak ada, apa tuh semua orang, apa tuh, ibaratnya semua orang akan meluk up to me. Ya gak juga. Coba boleh ingat, Santa Teresa, anak-anak Yesus yang tugasnya hanya menjaga pintu, dan dia sering diremehkan. Nah ini the first idea yang sebenarnya kita harus resapi dulu. Kita mesti berdoa setiap hari, Tuhan rencanamu apa. Dan jangan mikir ya bahwa kadang-kadang, kan aku, I said di slide berikutnya, bahwa ikut Tuhan merupakan satu relationship, a commitment gitu. Nah kita gak bisa berharap ikut Tuhan ke ikut Tuhan. Oh gue ikut Tuhan nih. Tuhan, jabarkan semua rencanamu atas hidupku, agar aku bisa mengerti sampai ke depannya nanti. Belum tentu. Coba kalau dipikir-pikir, sering gak, kalau misalnya ya maaf, ada orang yang meninggal. Sering kan, tiba-tiba ada orang sharing tentang kesaksian hidupnya, kasih apa, kasih eulogy namanya itu. Jadi dia tuh kayak seperti merenungkan kisah hidupnya dia. Nah yang lucu, banyak kesimpulan-kesimpulan yang sebenarnya saat dia hidup kita gak lihat. Tapi saat dia meninggal, tiba-tiba ada orang yang punya pandangan tentang kisah kehidupan dia. Nah jadi, jangan heran kalau mungkin nanti kita baru ngerti the whole divine plan dari hidup kita, mungkin saat kita udah menghadap Tuhan, ya itu mungkin-mungkin aja. Why not? Karena Tuhan minta ialah, lu percaya deh sama gue. Lu ikut gue aja, karena rancanganku adalah rancangan damai sejati dan suka cita. Itu yang dibilang sama seperti itu. Tapi kita, ya gitu kan, itu that's the first point. Tapi if we move to the second point, ya usually karena kita manusia, ya seperti, apa tuh, manusia dengan kemanusiaan, kita bilang bahwa, Tuhan gue takut, lu suruh gue pelayanan, lu suruh gue nyemplung ke kelompok ini, atau mungkin, ikut Tuhan tuh gue pelayanan doang, bisa jadi mungkin pelayanan kamu atau teman-teman semua, harus melayani anggota keluarga, harus bekerja dengan baik, harus, mohon maaf, mungkin ibaratnya mengalami tantangan fisik, disabilitas, ataupun sakit, ya amit-amit jangan sampai. Yang pertama keluar ya lah, Gue takut Tuhan, kalau bisa hidung gue dibikin mulus aja, kenapa sih? Kenapa sih dibikin susah sama Tuhan? Why? But then again, on the third step, God asked us to have faith. Tuhan meminta kita untuk beriman. Tuhan meminta kita untuk percaya kepada dia. Tuhan meminta kita untuk jangan takut, aku akan menyediakan semuanya untuk. Lucu ya, kalau misalnya kita perhatikan sekarang, perkembangan teknologi dunia itu tuh banyak didasarkan pada tujuan supaya manusia mempunyai pegangan. Paling gampang apa? Google Map, WZ, karena teknologi, kalau ngikutin teknologi di entertainment mobil, sekarang kan ada namanya Apple CarPlay sama Android Auto. Tujuannya supaya your mobile phone screen lu bisa nyampluk di screen mobil, jadi kita bisa lihat mapnya kita mau kemana. Sekarang saya mau tanya, sering gak teman-teman kalau misalnya masukin destinasi di Google Map? misalnya gitu. Itu dia ngomong, tujuan kita sudah kerasi tujuan. Terus diahon-teman-teman kadang-kadang suka lewat jalan kampung kan, tiba-tiba suka dipentokin, kiri-pentokin, karena jalannya mini-mini-mini-mini, kadang-kadang kesasar susah jalan aja. Iya gak? Siapa yang sering kayak gitu? Saya katakan saya sering. Kemani saya baru kesasar tuh di Maggelal. nah cuman anehnya udah tau kesasar begitu besoknya kita masukin google map lagi langsung ya jalan gitu kadang-kadang jarang banget saya jarang banget termasuk saya masukin destination jarang kita ngecek router dia nih kemana kecil apa enggak, menyasap apakah enggak jalanan muat apakah enggak, itu jarang udah gue percaya aja deh sama si google kan emang juga percaya satelit gitu iya enggak, saya sering seperti itu, jujur-jujur aja nah yang menurut saya tuh cukup ironis gitu, kenapa kok sama google sama ways, yang kita enggak tau alogaritmanya gimana kita enggak tau siapa yang bikin otaknya, kita enggak tau siapa yang mencari, kita percaya loh tapi kalau sama Tuhan kita always big question mark, Tuhan gue bisa enggak ya Tuhan gue oke enggak ya padahal kalau kita renungkan baik-baik tujuan hidup kita tuh apa sih tujuan hidup kita kita sebenarnya pengen bersatu dengan Tuhan saat dan nanti, kita pengen kembali kepada rumah rumah Bapak, kita pengen kembali kepada keraiman alam iya enggak jadi kalau ibadah itu WZ atau google map we only have one destination yaitu rumah Bapak nah terus suka WZ sama google mapnya apa gampang ini ini WZ kalian kalau dibaca lagi semua satu persatu misalnya nih baca ada Alkitab misalnya coba aja mulai dari toko-toko penjajian lama aja ada orang-orang yang lamanya itu itu tuh kalau dipikir-pikir ya sebenarnya tuh Alkitab tuh kayak ngomong gini eh kamu kamu tuh mesti pulang kembali kepada rumah Bapak itu doang yang dia mau omongin nah jalan kamu masih-masih tuh beda-beda ada yang lewat A ada yang lewat B ada yang lewat C ada yang lewat D ini petunjukkan disini jadi sebenarnya ini merupakan pegangan kalian dari set toko Alkitab itu selalu pasti ada rema yang bisa kalian apa ya sinergiskan dengan kehidupan kalian jadi sebenarnya aku pengen berpesan pada pesan colongan pada hari ini kalau yang belum baca Alkitab mulai deh baca karena ada perkataan ada pepatah iman timbul dari pendengar akan firman Tuhan jadi boleh mulai dari sini juga nah kalau kita udah set google map kita the set WZ kita then we need to just off we go jalan aja entah dia bilang belok kanan gua belok kanan entah dia bilang belok kiri gua belok kiri entah dia bilang suruh U-turn ya gua U-turn kalau tiba-tiba dia propose apa ngomong a new route has been found you want to accept yes accept seperti itu sebenarnya tapi memang itu easier set than done tapi memang kita mustahil usaha ini petanya you have to open the map by yourself nah sebelum kita masuk lagi aku akan bahas apa itu fear apa itu courage nah fear tadi di tahap pertama kedua kita bilang kalau misalnya kita fear what is fear kalau kita fear kita takut kita tuh tendensis untuk keep it to ourselves kita tuh kadang-kadang jarang ngomong kalau kita takut kita gak ngomong dan kemudian kenapa celahanya kita pretending to be smart tough and brave yang selama saya saat ini diaksentuasi di instagram kak adi kak adi kak adi ganti slide tapi share screennya kayaknya belum keganti kak oh bentar ya masih area of rate oh really aku udah oke iya oke kak oh sharing is paused bring your share window to the front ganti gak? belum keganti kak coba lagi maaf ya gak apa-apa kak apa mau coba stop share dulu baru share screen lagi stop share stop share oke aku share screen lagi dapet? muncul muncul kak oke tadi yang point berikutnya ini disini ya muncul ya ini 4 biji ya fear and courage oke kak ini fear and courage fear kita pretending to be smart tough and brave itu kan diaksentuasi atau mungkin akan keliatan banget di instagram lah ada yang gue lagi ada orang yang banyak postingnya ya ya pokoknya how successful they are how happy they are tapi kita gak tau dibalikin seperti apa which is to maintain a certain image gitu tapi kita gak bisa sangka juga bahwa something is missing kalau kita takut ada sesuatu ada pegangan yang salah ada sesuatu yang kurang kalau kita takut dan yang paling parah ialah it's so hard to be grateful susah banget buat kita untuk bersyukur susah banget buat kita untuk apa untuk percaya kepada dia then we need to take courage ada pepatah courage is the absence of fear kita harus berani mengambil tindakan jadi kita mesti ngapain we have to have a bold trust kita mesti percaya sama Tuhan gimana pun caranya udah percaya emang percaya ada pegangan kenapa begitu emang kadang-kadang suka bilang kayak Tuhan ke adik percaya itu tuh memang kadang-kadang gak gampang emang sih saya juga bilang gak gampang kok saya sendiri susah kadang-kadang begitu banyak faktor makin pintar orang makin susah dia untuk percaya makanya kenapa Tuhan ini pernah bilang hendaklah emang seperti anak kecil karena anak kecil itu kadang-kadang gak bikin panjang kayak anak kita misalnya gitu yang udah pada punya anak kita ajak dia kemana paham mereka ialah selama as long as I'm with my parents everything is going to be okay nah itu sebenarnya exactly apa yang Tuhan ada daripada kita Tuhan bilang as long as you are with me you will be okay stop questioning my love itu sesuatu yang selalu Tuhan bilang sama kita nah poin kedua pray for wisdom and understanding of our circumstances it is a part of courage menurut aku nah kalau kemarin yang ikut dokumen roh kudus sadar gak sih kita ada doa minta karunia roh kudus kan itu sebenarnya tujuh karunia roh itu ada di situ nah dari kebijaksanaan itu adalah salah satu karunia salah satu karunia roh kudus yang kita doakan dan itu merupakan salah satu karunia yang paling penting supaya kita bisa mengerti mengapa yang kita sedang alami saat ini dengan kita mengerti kita tidak kehilangan harapan third one is like we commit to him radically with some wisdom of course gitu radikal radically sebenarnya karena kotak sini udah gak baik karena kan ya banyak situasi politik kita tetapi menurut aku kita harus totally submissive to him walaupun orang dunia bisa bilang lu radikal banget sih lu ortodoks banget sih lu tuh kayaknya kolot banget sih gitu kalau lu mau nanya kalian nanya sama aku emang kalau misalnya percaya sama lu radikal kita lihat aja misalnya dari apa dari dari apa kayak cara hidupnya pastur suster gruder itu menurut aku sudah cukup radikal juga dalam ukuran dunia saat ini aku kan dunia saat ini apa oh lu hidup sebebas-bebasnya lu boleh tinggal bareng lu boleh ngapain aja your life is your life your body is your body no one nothing nah gua gak ngomong no one nothing else matters it's only you your happiness is determined by you itu sandal dunia saat ini tapi kalau kamu kita lihat bareng-bareng kepada para biarawan biarawati itu yang bagaimana mereka hidup dan menyerahkan hidup kepada Tuhan itu menurut saat zaman sana itu kata ngomong radikal so aku gak bilang kita musuh jadi nun or brothers or father or priest enggak tapi what is actually inside your heart apakah kamu setia kepada Tuhan di dalam hatimu because as the fourth point says the joy of the Lord is my strength kebahagiaan di dalam Tuhan adalah kekuatan nah aku pengen pindah ke slide kalau misalnya tiba-tiba gak pindah gambar bilang ya ini kok tiba-tiba dan pindah gak gambarnya teman-teman oke aku gambar pindah lagi gak apa-apa sebentar your screen sharing nah ini udah oke tadi udah tadi udah pindah tadi aku gak tau oke here's some badass figure dari in our church pertama Abraham Mother Mary Saint Joseph Saint Paul King David King Solomon ini salah satu dari sebagian kecil dari figur-figur orang-orang yang ibaratnya berani take courage gitu berani percaya sama Tuhan berani berjalan bersama-sama dengan Tuhan Abraham di kejadian di malam 1 satu Tuhan bilang kemasi semua barangmu pergi ke tempat yang aku suruh dia gak nanya Tuhan ada sumur gak entar Tuhan entar saya makannya gimana entar ini gimana ini jalan waktu dia ada perseteruan dengan Lot dia bilang lu ke kiri gua ke kanan lu ke kanan gua ke kiri no questions bahkan waktu dia diminta untuk mempersembahkan Ishak sebagai persembahan kepada Allah kalau kalian baca di kejadian Ishak nanya sama dia Bapak persembahan apa yang akan diterdikan kepada Allah kamu mau tau jawabannya apa dia bilang ada yang tau jawabannya gak dia jawab Allah akan menyediakan Tuhan Abraham percaya 100% kepada penyelenggaraan Tuhan Buna Maria dengan kalimatnya yang sangat apa ya epic gitu kan yang terjadilah padaku menurut kehendak kita boleh mikir kayak ya dia kan orang suci tapi kalau misalnya kita boleh pikir she was a 14 years old girl tentang umur apa ya gadis umur 14 tahun diminta untuk menyerahkan hidupnya so to say kepada Tuhan untuk menjadi bagian dari karya keselamatan Allah yaudah terjadilah padaku menurut kehendak dan dia gak setengah-setengah waktu dia lari kandungan 9 bulan dia mesti naik lada 5 hari sampai ke Bethlehem waktu dia baru lahiran dia mesti jalan 300 mile sampai ke Mesir berlarikan diri dan dia baru balik waktu setelah Yosef sudah besar Santo Yosef suaminya juga sama banyak orang kalau kita lihat gambar Santo Yosef banyak gambar tentang orang tua tapi kalau kalau ditelah lagi ada beberapa skolar dan beberapa logis beberapa orang yang menaksikan bahwa no I think he was actually teens mungkin nomor 19 20 21 karena itu adalah usia yang umum untuk muda-mudi Yahudi zaman itu untuk ditunangkan berarti ada seorang muda kayak Imago ada anak muda seorang yang muda punya passion yang akan embark akan masuk ke dalam kehidupan kemudian as a young person tiba-tiba di putar balikan kehidupannya dia mesti mendampingi si siapa si Bunda Maria dalam perjalanannya sebagai jalan keselamatan Allah dan dia rala untuk melakukan semuanya itu I think this is what we are called to do dan mereka tuh berserah kalau kita bilang seperti itu siapa si apa tuh rasul Paulus bukan rasul ya mungkin Paulus yang mana yang dari Saulus ke Paulus dia bukan menjadi orang baik tapi tiba-tiba Tuhan datang ke hadapan dia dan dia berubah menjadi orang-orang yang sangat berani untuk memuliakan sama Tuhan sama juga dengan Raja Daud dan juga Raja Salomo jadi ini adalah figur-figur yang mereka percaya kepada Allah dan mereka mengikuti jalan Allah sesuai dengan hidupnya masing-masing karena kita mungkin cukup banyak ngomong mengenai masalah mungkin Santo Yosef atau mungkin mengenai Bunda Maria aku pengen ajak atensi teman-teman kepada yang satu ini kepada dua orang ini sebentar ya bisa kah bisa pindah ke gambarnya belum keganti Kak iya macet lagi coba kalau di tenang 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 from nothing to everything tadi ini King Solomon and King David Raja Daud dan Raja Salomo a duo of father and son from nothing to everything nah Daud ini kalau misalnya kita lihat Daud kalau ada yang kalau ntar mungkin kalau ingat atau mungkin kalau ntar membuka cerita tentang Daud habis ini pada saat peperangannya melawan Goliat kalau misalnya kalian ingat Raja Saul waktu saat itu Saul mau memakaikan baju zirahnya kepada Daud tetapi Daud bilang no saya tidak mau karena saya tidak biasa pakai baju seperti itu dan saat Goliat menghinanya Daud bilang aku akan menghampirimu dengan menghampirimu dengan kekuasa Tuhan ini adalah ada gambaran dari orang yang berserah kepada Tuhan yaudahlah suruh perang jalan suruh tiapai nama Tuhan ikut nah terus orang-orang mungkin teman-teman boleh pikir kayak ah tapi Raja Daud kan ya ya mungkin jalannya mudah kayak gitu kali ya tapi coba deh kalau misalnya ada satu hal kalau teman-teman berkesempatan untuk membaca kisahnya di perjanjian lama ada beberapa hal yang menarik coba dipikir baik-baik kalau baca kitab Samuel aku kadang-kadang suka mikir kenapa jenisnya bukan Samuel aja kayaknya lebih perfect gitu loh udah ibaratnya mendengar suara Tuhan benar-benar jadi imam benar-benar ngerti semua benar-benar dekat banget dengan Tuhan kok Tuhan pilih si Daud ini kok Tuhan pilih orang Daud ini yang ujung-ujung kita juga tahu juga bahwa dia jatuh ke dalam dosa bersama Batsheba benar gak dan kita juga tahu dalam perjalanan kisahnya dia ada beberapa momen dimana dia bersalah dan dia meminta ampun kepada Tuhan tapi justru inilah yang Tuhan mau kasih tahu sama kita bahwa melalui kelemahanmu kuasa aku menjadi sempurna yang aku perlu dari kamu ialah hatimu yang selalu dekat kepada aku terus begitu kalau ada yang kudus dan buktinya Daud dekat sama Tuhan apa gampang buka kitab masmur 150 bab itu kalau dibaca semuanya itu surat cinta Daud kepada Tuhan semua isi hati Daud ditaruh di kitab jadi kalau teman-teman sekarang mau mulai menulis kitab masmur pribadi silahkan malah itu mungkin bagus tiap kali-kali baru malam-malam Tuhan rasanya punya gerakan apa ya tulis kalau kamu mau ngomong sama Tuhan tulis I think that would be wonderful terus segitu kita masuk ke kitab Salomo kemana ke 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 raja Salomo ah ini kan kak dia kan udah mulanya dari udah jadi anak raja udah enak memang sih dia udah mulai dengan enak sebenarnya tapi aku akan bacakan sama kalian itu dari kitab raja-raja ya satu raja-raja aku akan bacakan untuk kalian nanti kalian boleh mendengarkannya dan mencernaknya aku akan baca dari ayat 4 sampai ayat 15 pada suatu hari raja pergi ke Gibeon untuk mempersembahkan korban sebab disitulah bukit pengorbanan yang paling besar seribu korban bakaran di persembahkan Salomo di Nesba itu di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam berfirmanlah Tuhan mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu lalu Salomo berkata engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hambamu Daud ayahku sebab ia hidup dihadapamu dengan setia benar dan jujur kepada engkau dan engkau telah menjamin kepadanya kasih setia besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini maka sekarang ya Tuhan Allahku engkaulah yang mengangkat hambamu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman demikianlah hambamu ini berada di tengah-tengah umatmu yang kau pilih suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya maka berikanlah kepada hambamu ini hati yang faham menimbang perkara yang menghakimi umatmu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat sebab siapakah yang sanggup menghakimi umatmu yang sangat besar ini lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa selalu meminta hal yang demikian jadi berfirmanlah Allah kepadanya oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu melainkan pengertian untuk memutuskan hukum maka sesungguhnya aku melakukan sesuai permintaanmu itu sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau dan sesudah engkau tidak bangkit seorang pun seperti engkau dan juga apa yang tidak kau minta aku berikan kepadamu baik kekayaan maupun kemuliaan sehingga sepanjang umurmu tidak akan ada seorang pun seperti engkau diantara raja-raja dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku sama seperti ayahmu maka aku akan memperpanjang umurmu itu demikianlah sabda Tuhan teman-teman inilah Raja Salom dia dengan kerendahan hati meminta kepada Tuhan berikanlah aku kebijaksanaan agar aku dapat meminta dapat bisa melihat mana yang baik menimbang mana yang benar mana yang salah dia tidak memikirkan bagian oh Tuhan saya bikin jadi raja jamin gue ya Tuhan enggak dan kalau kita dekat dengan hati Tuhan Tuhan akan memberikan segala apapun yang kita perlu bahkan yang tidak terpikirkan pun akan Tuhan memberi ada lagunya kan apa yang tak pernah dilihat mata didengar telinga timbul dalam hati itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihinya aku enggak akan berpanjang-panjang kita maju lagi belum pindah ya belum pindah Kak oke ini aku akan baca slide berikutnya cuma hanya tulisan ayat aja aku akan kelihatan kelihatan Kak kelihatan Kak di kelihatan oke ada Matthew ada Matthew 14 Tuhan akan berjalan bersama kita setiap langkah kita kita apa aku akan buka ya Matthew 14 ayat 26 sampai 31 ini tentang Petrus yang berjalan di atas air ketika itu murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air mereka terkejut dan berseru itu hantu lalu berjalan takut tetapi segera Yesus berkata kepada mereka tenanglah aku ini jangan takut lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air kata Yesus datanglah maka Petrus menerit perahu dan berjalan di atasnya mendapatkan Yesus tetapi ketika dirasanya takutlah ia dan mulai tenggelam lalu berteriak Tuhan tolonglah aku segera Yesus mengurungkan megangnya dan berkata hai orang percaya orang percaya mengapakah engkau bimbang jadi ini sama seperti sebenarnya kurang lebih sama cuman ini yang menarik kenapa aku bacakan ayat ini di ayat 28 dikatakan lalu Petrus berseru dan menjawab dia Tuhan apabila engkau itu suruhlah aku datang kepadamu dan berjalan di atas air disini aku melihat ada Petrus beriman kalau aku mungkin gak berani asumsi aku Petrus gak bisa berenang karena dia kan tak begitu mau tenggelam kalau lu tenggelam pasti lu berani kalau masuk air bisa berenang aku juga mungkin belum berani seperti Petrus Petrus Tuhan aku mau berjalan mendapatkan kau tapi gak bisa berenang kalau kita bisa berenang yaudahlah bisa berenang kelop dikit tinggal berenang gak apa-apa tapi itu berani tapi saat dimana angin mulai berkiup dia mulai takut ini teman-teman kadang-kadang kita juga perlu mengambil langkah untuk menjawab panggilan Tuhan dan itu mengambil kemampuan kalau kita ada belenggu kalau kita ada pencobaan kalau kita ada himpitan kalau kita dalam kuat yang tidak mendukung kalau kita mungkin dalam berbagai macam cerita kadang-kadang kita perlu ini-ini itu break free karena the total freedom the real freedom kebebasan yang sungguhnya ialah kebebasan untuk memberikan kebebasan kepada Tuhan menangkap gak disini banyak kondisi kita yang gak memungkinkan kita untuk memberikan sepenuhnya hidup kita kepada Tuhan ini yang sebenarnya kita harus coba makanya orang suka bilang ah ikut gereja gak bebas apa bebas gak boleh ini gak boleh itu gak boleh tinggal barang gak boleh A gak boleh B gak boleh C gak boleh D tapi coba deh setiap peraturan yang gereja tertutupan 10 perintah Allah kalau kalian telah lebih dalam lagi it is actually there to guarantee your freedom semuanya itu ada disitu supaya bisa menjamin kebebasan hati jiwa dan rohmu untuk beribadah dan untuk menyembah Tuhan yang maha kudus karena selama ini yang what the world is doing is the total opposite apa yang kita supposed to be doing kepada Tuhan nah dan kesimpulannya apa aku cuma pengen bilang bahwa ini ya kalau orang jaman kita jaman dulu kita masih muda pasti yang tua-tua pada cengar-cengir kalau yang muda pasti gak ngerti ngomongin apa ya international cerita jaman dulu cuman ya itu semua gambaran di bawah F4 forget fear and find faith and he will restore your life aku kan bacakan kitab apa tuh perikop di bawah itu dari kitab YOL dari kitab YOL sebentar aku baca dari kitab YOL bab 2 ayat 22 sampai dengan 26 bab ini judulnya ialah janji Tuhan kepada bangsa yang bertobat aku bacanya 22 jangan takut hai binatang-binatang di padang sebab tanah gembalaan di padang gurun menghijau pohon menghasilkan buahnya pohon arah dan pohon anggur memberi kekayaannya hai Bani Sion bersorak-sorailah dan bersuka citalah karena Tuhan Allah sebab telah diberikannya kepadamu hujan awal musim dengan adilnya dan diturunkannya kepadamu hujan-hujan pada awal dan hujan pada akhir musim seperti dahulu tempat-tempat pengirikan menjadi penuh dengan gandung dan tempat pemerasan kelimpahan anggur dan minyak aku akan memulihkan kepadamu tahun-tahun yang hasillah dimakan habis oleh belalang pindahan belalang pelompat belalang pelahap dan belalang pengeri tentaraku yang besar akanku kirim keantara kamu maka kamu akan makan banyak-banyak dan menjadi kenyang dan kamu akan memuji-muji nama Tuhan Allah yang telah memperlakukan kamu dengan ajai dan umatku tidak akan menjadi malu lagi untuk selama-lamanya jadi teman-teman jangan takut Tuhan tuh selalu berjanji bahwa dia akan menjaga kita aku gak akan bisa bilang bahwa ya keadaan kita gak akan sama tetapi yang penting bangkit berjalanlah berjalan bersama dengan Tuhan jangan tenggelam kepada keadaan kita karena kita tidak dipanggil untuk berdiam diri saja kita masing-masing daripada kita dipanggil untuk menuju kepada Allah so not be afraid gambar ini aku pilih karena ya udahlah warna berdua keriting berdua hitam membaju berdua kuning gue tetap mau cari Tuhan thank you teman-teman mari kita doa penutup apa tuh doa penutup kalau gak salah mau ada doa apa mau ada doa ada apa ada doa syafat kalau gak salah aku kembalikan kepada kita doa kita doa sebentar kita doa sebentar baik teman-teman kita dudukkan kepala kita siapkan hati kita Bapak dalam surga kami datang kehadapanmu Tuhan untuk mengucap syukur dan berterima kasih atas firmanmu Tuhan yang telah kau kau berikan kepada kami semua terima kasih ya Tuhan kalau engkau memanggil kami untuk berani berjalan untuk berani melangkah untuk berani Tuhan berjalan bersama sama dengan kau Tuhan engkau tahu setiap keadaan kami engkau tahu Tuhan segala pergumulan dan kekurangan kami kami serahkan semuanya ke dalam tanganmu kami persembahkan satu persatu Tuhan karena pada dalam dalam hati kami kami seakan sangat lindu akan dan biarlah Tuhan kami boleh tetap berjalan menuju kepada kerahiman kami serahkan pergumulan kami kami serahkan luka kami kami serahkan kami serahkan orang-orang yang membencikannya kami serahkan juga orang-orang yang kami sakit di dalam tanganmu ubahlah hati kami Tuhan ubahlah hidup kami karena sesungguhnya kami adalah anak-anakmu amin terima kasih selamat menikmati selamat menikmati